Intro Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman Welcome back to my channel Balik lagi bersama aku di Marina Channel Jadi di video kali ini Aku akan membahas materi biologi Tentang film Platihel Mintes Perlu teman-teman ketahui Platihel Mintes ini termasuk Kedalam jenis Fermus atau Dunia cacing ya teman-teman Video ini merupakan Part kedua dari video Yang sebelumnya tentang Film Porifera Karena platihel Mintes ini juga Merupakan hewan aferta berata Atau hewan tidak bertulang Belakang, nah untuk video Yang sebelumnya teman-teman nanti bisa Buka linknya di bawah ya Oke sebelum kita masuk ke materi Jangan lupa Like dan subscribe video ini Supaya kalian bisa update terus video dari channel ini Dan teman-teman Boleh komen di bawah Kalian mau dibuatin video apa Atau kalian ada saran-saran mengenai channel ini Dan Kalau kalian merasa video ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa di share ke teman-teman kalian Agar lebih menebar manfaatnya lagi Oke kita langsung ke materinya ya Platihel Mintes itu Biasa disebut juga cacing pipi Karena bentuknya yang pipi Dia tubuhnya bulat Tapi pipi gitu ya Dan bilateral simetris Nah bilateral simetris itu Iyalah Kalau misalnya kalian belah si cacing itu Dari kepala sampai ekor Belahannya itu sama Antara belahan kanan sama belahan kiri Namanya itu bilateral simetris Kemudian ciri yang kedua itu Hermaprodit Hermaprodit itu apa? Hermaprodit itu di dalam tubuhnya Dia mempunyai dua alat Kelamin Yaitu Alat kelamin jantan Dan alat kelamin betina Di dalam satu tubuhnya Kemudian yang ketiga Dia hidupnya parasit Parasit itu dia menempel di Hewan lain Atau makhluk hidup lain Jadi dia tidak bisa hidup sendiri gitu ya Dia harus menumpang ke Orang lain gitu Dan dia merugikan Dan ada juga yang hidupnya bebas di Perairan Tanpa dia harus menumpang gitu Kelas platih helminthas itu dibedakan menjadi tiga Apa saja Yang pertama itu Turbelaria Atau cacing bulu getar Itu yang kelas yang pertama Kemudian yang kedua Trematoda Trematoda itu cacing hisap Kemudian yang ketiga Cestoda Cestoda itu cacing pita Turbelaria Turbelaria itu dia Biasa disebut juga cacing bulu getar Contohnya disini Aku kasih contoh yang panari ya Dan dia biasanya panjangnya 1-60 cm Hidupnya dimana Hidupnya di air tawar jernih Dan kalian bisa ditemukan Kalau dia biasanya nempel di Batu-batuan gitu ya Atau nempel di daun-daun yang Jatuh ke sungai gitu Dia nempel disitu Kemudian dia mempunyai Daya regenerasi tinggi Jadi reproduksi planaria Itu ada dua Secara aseksual Dan secara seksual Secara aseksual Dia dengan cara fragmentasi Kalian lihat Gambar di sebelah kiri yang ini Itu adalah planaria Pembelahan planaria Jadi Ketika Gambar Ketika si planaria itu Membelah Atau terpotong secara alami Kita lihat gambar yang A Dia terpotong secara alami Dan bagian kepala Kemudian bagian ekornya terpisah Dan nanti Masing-masing bagian Kepala yang atas Sama ekor yang bawah Itu akan Tumbuh menjadi planaria baru Itu kalau terpotong secara alami Kemudian Cara yang kedua Fragmentasi yang kedua Jadi Fragmentasi itu Ketika dipotong Setiap potongan tumbuhnya itu Mampu tumbuh menjadi planaria baru Begitu ya Jadi yang tadi yang pertama Tipe Tipe Perpotongan yang alami Terpotong secara alami Kemudian yang B Yang B itu Terpelah menjadi dua Jadi kepalanya juga Terpelah menjadi dua Gitu ya Kemudian nanti sampai badannya Sampai bawah Sampai ekor Jadi dia benar-benar terpisah Jadi dua Itu kalau Yang tipe yang B Kemudian yang C itu Terpelah menjadi tiga Dari kepala Terpelah Terpotong Terus yang tengah Bagian tengah juga terpisah Bagian ekor juga terpisah Dan nantinya akan Tiga-tiga bagian potongan itu Akan tumbuh jadi Individu baru Atau planaria baru Nah itu makanya Kenapa Makanya si planaria ini Dikatakan Dia mempunyai Regenerasi tinggi Karena ini Karena dia bisa Fragmentasi Mau dipotong-potong Dia Masih bisa hidup Masih bisa jadi Individu baru Gitu ya Kemudian secara seksualnya Dia Pembuahan secara Silang Yang Kedua Kelas yang kedua Trematoda Atau cacing Hisap Trematoda Atau cacing Hisap Strukturnya Bisa kalian lihat Di sebelah kanan Kalian ya Nah Cerinya apa Si cacing hisap ini Dia Hampir semuanya itu parasit Hampir semuanya parasit Dan menumpang Kemudian Dia memiliki alat penghisap Atau sakr namanya Sukr atau sakr Dia Pencernaannya Belum sempurna Kenapa sih Disebut pencernaannya Belum sempurna Karena Kebanyakan Dia Tidak mempunyai Anus Gitu ya Sebenarnya Dia udah punya Alat pencernaan Tapi gak sempurna Karena Ya itu tadi Karena dia Belum punya Anus Nah Contoh spesiesnya Apa Yang pertama Cacing hisap Yang biasanya Bisa hidup Di dalam Darah Itu Ada Skistostoma Hematobium Yaitu Penyakit Yang menyebabkan Gangguan Fungsi hati Ginjal Dan Jantung Kalian lihat ya Ini kan Hati Organ Hati Ginjal Jantung Itu kan Berhubungan Dengan Sistem Peredaran Darah Karena Si Cacing Ini Dia hidupnya Di dalam Darah Makanya Dia mengganggu Organ Organ Yang berhubungan Dengan Darah Ada Hati Ginjal Dan Jantung Nah Kemudian Yang kedua Dia hidupnya Di dalam Hati Contohnya Itu Cacing Vascula Hepatica Jadi Kalau Misalnya Manusia Memakan Hati Sapi Yang Mengandung Si cacing Vascula Hepatica Ini Maka Manusia Akan Terjangkit Atau Terinfeksi Oleh Si cacing Vascula Hepatica Ini Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Itu Dia hidupnya Di dalam Usus Ada Vascula Buski Jadi Perontorannya Tumbuhan Air Kemudian Yang selanjutnya Dalam Paru Itu Namanya Paragonimus Westermani Nah Langsung Aja ya Kita Ambil Salah Satu Contohnya Si Vascula Hepatica Bagaimana Si Daur Hidupnya Si Cacing Ini Nah Kita Lihat Kalian Perhatikan Gambar Yang Sebelah Kiri Ini Disini Ada Sapi Gitu Ya Kemudian Ini Ada Telurnya Kemudian Ini Ada Siputnya Ini Ada Siputnya Kemudian Serkarya Dan Ini Muter Gitu Ya Gimana Sih Daur Jadi Kita Mulai Dari Si Sapi Dulu Di Dalam Sapi Ini Karena Si Vascula Hepatica Ini Kan Dia Hidupnya Di Dalam Hati Sapi Ya Di Si Cacing Dewasa Tadi Yang Hidupnya Di Dalam Hati Sapi Itu Dia Akan Bertelur Di Dalam Hatinya Si Sapi Itu Kemudian Telurnya Itu Kita Lanjut Ya Sambil Perhatikan Nomor Satu Telurnya Itu Di Dalam Hati Dia Bisa Hidup Di Hati Atau Di Kantong Ngepedu Dia Bertelur Cacing Cacing Dewasanya Bertelur Kemudian Telurnya Itu Akan Masuk Ke Ususnya Si Sapi Dan Kalau Dia Masuk Usus Otomatis Kan Dia Ikut Mengikuti Jalan Keluarnya Veses Gitu Ya Jadi Nanti Ketika Veses Keluar Telurnya Pun Ikut Keluar Dari Tubuhnya Si Sapi Nah Telurnya Tadi Menetas Menjadi Miracidium Atau Larva Bersilia Nah Ini Kita Lanjut Ke bawah Dari Sapi Ke bawah Diperhatikan Gambarnya Nah Larva Miracidium Itu Yang Bersilia Dia Mampu Menembus Atau Masuk Kedalam Si Siput Yang Dia Temu Misalnya Si Sapi Ini Kan Dia Biasanya Makan Rumput Di Rumputan Nah Otomatis Bisa Pasti Ada Siput Ketika Si Miracidium Atau Larva Bersilia Itu Ketemu Atau Ada Siput Yang Lewat Kemudian Si Miracidium Itu Dia Akan Masuk Ke Siput Tadi Kedalam Tubuh Siput Begitu Nah Kemudian Di Dalam Tubuh Si Siput Itu Si Miracidium Akan Membentuk Sporokista Sporokista Kemudian Berkembang Lagi Secara Aseksual Menjadi Redia Nah Redia Tadi Berkembang Lagi Menjadi Larva Berekor Berekor Jadi Ada Ekor Nama Lain Ser Siput Ser Siput Keluar Nah Kalau Sudah Jadi Siput Dia Akan Keluar Dari Tubuh Siput Tadi Dia Cuman Numpang Sementara Cuman Sementara Doang Siput Ini Kalau Dia Udah Jadi Siput Atau Larva Yang Berekor Dia Akan Keluar Ketubuh Siput Menempel Pada Tumbuhan Air Kemudian Berkembang Menjadi Metasercaria Ya Berkembang Menjadi Metasercaria Kalau Dia Udah Jadi Metasercaria Dia Akan Nempel Di Rumput Rumput Gitu Ya Di Rumput Rumput Nah Nanti Kalau Rumput Nya Itu Termakan Sama Sipi Lagi Sipi Yang Lain Yang Belum Terinfeksi Gitu Ya Maka Sipinya Itu Apa Namanya Otomatis Akan Terinfeksi Sama Sacing Itu Karena Dia Memakan Rumput Yang Mengadung Metasercaria Tadi Gitu Ya Jadi Jika Termakan Oleh Hewan Ternak Atau Manusia Bahkan Misalnya Dia Si Metasercaria Menempel Di Sayuran Gitu Ya Dan Kita Makan Sayurnya Itu Nggak Dicuci Secara Bersih Dan Kita Makan Sayurnya Itu Nggak Dicuci Secara Bersih Gitu Nggak Pasercaria Lagi Gitu Dan Seterusnya Gitu Jadi Maka Apa Namanya Cacingnya Itu Bisa Menginfeksi Manusia Dan Dia Hidup Di Hati Mari Jadi Harus Menjaga Kebersihan Selalu Oke Kita Lanjutkan Yang Ketiga Castoda Castoda Atau Cacing Pita Cacing Cacing Pita Dia Sebagian Besar Itu Sebagai Parasit Pada Khusus Manusia Ciri Cirinya Apa Yang Pertama Tubuhnya Itu Bersegmen Segmen Atau Nama Lainnya Proclotid Yang Kedua Kepala Atau Biasa Disebut Skoleks Itu Mempunyai Alat Penghisap Jadi Jadi Di Kepalanya Itu Dia Mempunyai Alat Penghisap Yang Namanya Rostelum Yang Ketiga Tidak Memiliki Mulut Dan Alat Pencernaan Karena Dia Tidak Mempunyai Mulut Dan Alat Pencernaan Sehingga Dia Mencerna Makanannya Itu Diserap Oleh Seluruh Bagian Permukaan Tubuhnya Itu Karena Dia Tidak Punya Alat Pencernaan Apalagi Mulut Kemudian Contohnya Apa Cacing Pita Yang Pertama Itu Tainia Saginata Tainia Tainia Saginata Itu Dia Inang Terantaranya Itu Sapi Dan Tainia Tidak Tidak Mempunyai Pengait Pada Skolex Pada Kepalanya Tidak Ada Pengait Tapi Berbeda Dengan Tainia Solium Di Tainia Solium Inang Perantaranya Dia Babi Kemudian Di Kepalanya Dia Ada Skolex Ada Ada Pengait Kemudian Yang Ketiga Ada Himeno Lepis Nana Dia Parasit Pada Usus Manusia Pita Itu Nah Bisa Kita Lihat Yang Sebelah Kiri Gambar Kalian Yang Sebelah Paling Kiri Kita Lihat Yang A Dulu Tahap Tahap Yang Pertama Ini Ada Gambaran Gambar Dari Tahap Nah Si Larva Sacing Ini Dia Karena Perantaranya Inang Perantaranya Itu Sapi Dia Tinggalnya Di Tubuh Sapi Gitu Ya Dan Biasanya Di Jaringan Tubuh Sekitar Otot Gitu Ya Di Otot Sapi Tersebut Nah Kalau Sapi Itu Kan Seri Dikonsum Disama Manusia Kalau Si Daging Sapi Itu Yang Terinfeksi Tainia Dikonsumsi Sama Manusia Otomatis Kista Yang Terkandung Di Dalam Daging Sapi Tersebut Ikut Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Dan Si Kista Nanti Akan Berkembang Menjadi Cacing Pita Dewasa Di Dalam Usus Manusia Nah Ketika Cacing Pita Dewasa Itu Dia Bertelur Jadi Telurnya Tadi Yang Dihasilkan Dari Cacing Pita Dewasa Dia Akan Keluar Bersama Dengan Veses Keluar Dari Tubuhnya Manusia Nah Jika Veses Yang sudah Keluar Dari Tubuh Manusia Yang Mengandung Tainia Tadi Atau Cacing Tainia Kalau Telur Tadi Tidak Sengaja Termakan Lagi Oleh Sapi Otomatis Sapi Tersebut Akan Menjadi Enang Sementara Lagi Dari Cacing Tainia Atau Cacing Pita Tersebut Begitu Ya Dan Ini Di Sebelah Kanan Bisa Kalian Lihat Ini Adalah Contoh Nyata Si Cacing Pita Yang Telah Menginfeksi Manusia Dan Tidak Sadar Kalau Yang Panjang Tersebut Ini Adalah Cacing Pita Yang Ada Di Dalam Tubuh Manusia Tersebut Gitu Ya Nah Cara Menghindarinya Bagaimana Cara Menghindarinya Otomatis Kalau Misalnya Kita Memakan Daging Diupayakan Dimasak Sampai Matang Jangan Sampai Mengkonsumsi Daging Mentah Karena Kalau Daging Mentah Risiko Untuk Terkena Atau Terinfeksi Cacing Pita Itu Tinggi Jadi Harus Dimasak Sehingga Cacing Pita Yang Terkandung Di Dalam Otot Daging Sapi Yang Mungkin Kita Akan Makan Sehingga Mati Dan Tidak Bergembang Di Dalam Usus Kita Oke Sampai Disini Ya Videonya Selamat Belajar Terima Kasih Sudah Menonton Thank you For Watching And See you Next Video Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh